Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti baterai dari center camping disini ada solar cell nya dimana saya sebelumnya sudah membuat video review dari center ini disini saya akan mengganti baterai dengan BL5F dari tipe Nokia disini baterai HP Nokia disini caranya cukup kita buka bagian atas putar ke kiri putar ke kiri lalu angkat maka akan keluar komponen yang ada di bagian dalam seperti ini isinya ada soket untuk charger lalu jadi powerbank disini charger maksud saya sebagai powerbank disini lalu ini ada controller nya regulator atau regulator dan disini ada baterai ada 3 baterai A3 yang dapat diisi kembali setiap baterai 1,2 tegangannya 1,2 volt jadi kalau 3 itu ada 3 2 3,6 3,6 volt kurang lebih dan disini saya akan ganti ke baterai BL5F ini pertama kita harus melepas terlebih dahulu baterai yang ada di bagian atas kita lepas baterai nya ini kita lepas kita potong kita potong terlebih dahulu biar keliatan kita potong di sini jadi yang merah yang plus dan yang biru yang min kita ganti ke baterai ini biar biar pembuatan videonya ini tidak begitu lama saya akan skip untuk pemasangan ke center nya ini kalau sudah nanti saya akan lanjutkan lagi ketika sudah dilepas jadinya seperti ini jadi ada plastik nya juga saya lepas lalu lapisan aluminium nya disini saya juga lepas lalu ada kontrolernya disini seharusnya tapi disini isinya cuma papan papan PCB dan satu buah kapasitor tipe SMD ini disini untuk kaki plus kaki plus yang ini dan samping ini min dan saya akan sambungkan ke center portable nya langsung saya akan solder terlebih dahulu baru saya akan lanjutkan lagi setelah setelah disambung jadinya seperti ini jadi yang merah ke plus lalu ke min tinggal kita rapikan supaya tidak terjatuh ke kontrolernya atau ke rangkaian untuk pengisi daya baterai nya ini saya akan rapikan terlebih dahulu jika sudah kemasangannya jadi seperti ini tinggal di lem pakai lem bakar disini dan pastikan tidak akan menyentuh komponen yang di bagian bawah jika sudah kita tinggal pasang kembali seperti ini sudah baru kita tes kita tes lampu lampu lentera nya dan ini center bagian samping atau bawah seperti ini sudah berfungsi jadi kalau untuk charger nya ini paling lama 2 jaman disini jadi kalau lampu nya sudah redup berarti baterai sudah ingin penuh atau sudah penuh tapi kalau lampu nya masih menyala terang berarti baterai masih dalam proses pengisian mungkin cukup sekian untuk cara mengganti baterai dari center atau lampu lentera portable untuk camping sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh